Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Titin, apa kabarnya Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat Pak Etin? Ya Alhamdulillah sehat Bu Pak Etin juga sehat ya? Ya Alhamdulillah sehat Begini Bu Titin Terkait kegiatan hari ini Bu Titin Karena Bu Titin akan dilaksanakan kegiatan supervisi Ketika Bu Titin nanti akan mengajar di kelas Maka ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan Sebagai supervisor disini Dan ini Bu merupakan kegiatan pra-observasi Mengenai tujuan pembelajaran Bu Titin Kira-kira menurut Bu Titin Nanti ketika mengajar saya pengen tahu Bu Materinya apa yang ingin Bu Titin sampaikan kepada anak-anak Dan juga tujuan pembelajarannya itu apa Bu Titin? Baik Pak Etwin Materi nanti yang akan saya ajarkan itu Terkait dengan perkembangan agama Islam di Indonesia Perkembangan agama Islam Perkembangan kerajaan Islam Yang nantinya Bagaimana kerajaan-kerajaan Islam Ini nanti terlihat secara geografis itu memiliki kebijakan berbeda Nah ini yang nantinya akan berdampak Sehingga harapannya Tujuannya anak-anak bisa menganalisis Kerajaan-kerajaan Islam yang ada Indonesia Itu memiliki dampak hingga saat ini Bahkan lahirnya beberapa perbedaan Dalam agama Islam Ini nanti Sehingga anak-anak bisa bijak Menikapi bahwa Islam ini merupakan agama yang ngerahmatan dari alam Begitu Bu Oke Jadi seperti itu saya tangkap materinya tentang Sejarah perkembangan Islam Masuk ke Indonesia ini melalui kerajaan-kerajaan Seperti itu Bu ya Ya Oke Jadi saya sudah paham materinya seperti itu Kira-kira dari pembelajaran itu Ini kan rencananya ada berapa Mata Jam pelajaran Bu Ada tiga jam pelajaran Tiga jam pelajaran Bu Oke Selama tiga jam pelajaran ini Bu Titin Kira-kira tujuan pembelajarannya Apa yang ingin dicapai Untuk anak-anak itu bisa memahami Di dalam tiga jam pembelajaran itu Yang pertama tujuannya Anak-anak bisa mengidentifikasi Kerajaan-kerajaan Islam Yang ada di pedalaman Dengan yang ada di pesisi Seperti itu Jadi yang pertama mereka bisa mengidentifikasi Kemudian yang kedua Mereka bisa menganalisis Dampaknya ketika Dampak dari kerajaan-kerajaan tersebut Pak Baik itu Kedampak keluar Maupun dampak ke dalam Kalau ke dalam itu lebih pada kerajaan itu sendiri Namun yang keluar itu Yang bisa kita rasakan di sekarang Bahwa ada perbedaan Ya Ya Ada perbedaan Antara Islam yang dibawa oleh Kerajaan pesisi Dengan kerajaan-kerajaan Yang ada di dalam Seperti itu Oke Jadi tujuan pembelajarnya itu Nanti diharapkan Siswa mampu mengidentifikasi Kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia Khususnya di daerah pesisir Maupun juga di pedalaman Dan juga Tujuan yang kedua Siswa mampu menganalisis Perbedaan-perbedaan Antara kerajaan-kerajaan Islam itu Baik yang kerajaan yang di Pedalaman maupun di pesisir gitu ya Betul Khususnya ya Pak ya Anak-anak paham bagaimana Masuk dan berkembangnya Islam Di daerah kita sendiri Di Sumanap Anak-anak paham Memahami Anak-anak memahami Masuk dan berkembangnya Islam Di Sumanap Masuk Dan ya Khususnya di Sumanap ya Betul Oke Baik Bu saya sudah paham Tujuan pembelajaran yang ingin Bu Titin capai Pertama Anak-anak mampu mengidentifikasi Yang kedua Anak-anak mampu menganalisis Dan yang ketiga Nanti anak-anak diharapkan Mampu memahami Masuknya Islam Ke Kabupaten Sumanap ini Luar biasa sekali Untuk Area pengembangan Bu Titin Kira-kira di area pengembangan ini Khususnya di ibu ya Bukan di Anak dulu Kira-kira area pengembangannya Apa yang ingin Bu Titin capai Misalnya Kemampuan komunikasi Pedagogis dan lain-lain Silahkan Bu Titin Kalau untuk saya pribadi Yang ingin saya Kembangkan itu adalah Sejauh mana saya memahami Karakter anak Sehingga pembelajaran saya Itu berpihak pada Murid Terkait dengan bagaimana Gaya belajar mereka Kemudian Ya latar belakang mereka Sehingga apa yang nanti Tersampaikan dan disampaikan Oleh anak-anak itu sendiri Itu bisa informasi tersebut Bisa dinikmati oleh Harapannya oleh semua siswa Tapi 75% Anak-anak paham Terkait materi Yang dibahas pada saat itu Itu Harapan saya Baik Oke Untuk Di sisi siswa ibu Kira-kira Area pengembangannya Apa yang ingin Bu Titin Capai Misalnya Kemampuan Anak-anak Mempresentasikan sesuatu Juga Anak-anak Mampu menjelaskan Apa yang telah dia pelajari Kira-kira area pengembangan Yang ingin Bu Titin Capai Di sisi anak-anak itu Apa ibu? Baik Dari RPP Berdifrensiasi Yang tadi saya katakan Berpihak pada anak Yang akan saya buat nanti Itu bapak Harapannya itu Anak-anak Akan Bisa berkomunikasi Dengan baik Dari hasil Pengamatan mereka Hasil pengamatan mereka Terhadap Presentasi teman-temannya Karena nanti Saya akan menerapkan Jigsaw yang Saya modifikasi Pak Iya Jadi pembelajaran Yang saya terapkan Jigsaw yang modifikasi Karena pas banget Ketika saya Komunikasi dengan Guru BK Bahwa mayoritas di kelas ini Adalah anak-anak kinestetik Nah Jigsaw ini Akan mengakomodir Profil belajar mereka Sehingga Mereka Pada beberapa Waktu Mereka akan moving Moving dari kelompok satu Dari kelompoknya sendiri Kemudian ke kelompok yang lain Nah ini Dari sisi Kinestetiknya Pak Baik Baik Bu Titin Oke sebelum kita Beranjak ke Hal yang lain Yang ingin saya tanyakan Kira-kira ini Bu Titin Bu Titin siapnya Kapan untuk disupervisi Bu Kira-kira tanggal berapa Hari apa Jam berapa Bu Dan di kelas berapa Bisa Insya Allah Di kelas 10 27 Bapak Di kelas 10 Itu hari Hari Rabu Hari Rabu Berarti Hari Rabu jam ke 5 sampai 7 Betul Berarti setelah Istirahat pertama Bu Betul Setelah istirahat pertama Oke Mata pelajaran sejarah Hari Rabu Ini Bu ya Iya Kelas 10 Jam ke 5 Sampai jam ke 7 Oke Bu Titin Terkait strategi Bu Kira-kira nanti Strategi pembelajaran Yang ingin Bu Titin Laksanakan Yang ingin Bu Titin Lakukan Strategi pembelajaran apa Ibu Ya Seperti saya sampaikan Tadi bahwa Saya akan menerapkan Strategi Jigsaw Yang saya modifikasi Dimana disana Nanti Anak-anak Itu Mereka akan dibuat Kelompok Kelompok secara Heterogen Pak Edwin Nah kemudian Mereka akan menguasai Pada materi-materi tertentu Materinya sendiri Nah setelah itu Setelah mereka diberi waktu Untuk menguasai materinya sendiri Dan mereka saling bekerja sama Karena setelah itu Mereka Akan menjadi Perwakilan kelompoknya Untuk presentasi ke 5 kelompok Yang lain Seperti itu Jadi mereka Tidak akan presentasi Di depan kelas Tetapi mereka akan datang Akan datang Ke rumah-rumah Seperti itu Dan ada tuan rumahnya Nah tuan rumahnya ini Menerima juga Yang lain Begitu Oke Sangat menarik sekali Bu Titin Jadi presentasinya Seandainya ada 5 kelompok 1 kelompok Mereka akan Mempresentasikan Hasil kerjanya Ke 5 kelompok Berarti Bu Betul Oke Terus juga Untuk terkait Bentuk presentasinya itu Apakah secara Langsung Ataukah ada Alat-alat tambahan Seperti proyektor Atau apa Bu Saya tertarik sekali ini Kalau untuk Alat tambahan Ini saya memasakkan Pada anak Jadi kalau anak-anak Mau menggunakan Mungkin kalau PPT Tidak mungkin Karena setiap Lompok Kalau bukan PPT Maaf Maksudnya Proyektor Nah tapi Bisa jadi Saya mengatakan pada anak Kalian mau pakai Memetling Jadi mau pakai Karton Boleh Kalian mau pakai Hal yang membuat Media yang bisa Membantah kalian Tidak masalah Tapi kalau sekiranya Karena rata-rata Anak kinestesis Kinestesis itu Pak Tidak menyukai Membuat hal-hal Seperti itu Jadi mereka Biasanya berkomunikasi Secara langsung Baik Baik Oke Bu Titin Makasih banyak Atas Pemaparannya Jadi saya sudah Dapat menangkap Bu Titin Nanti tujuan Belajarannya apa Ada tiga disini Yang saya catat Dan juga Area pengembangannya Baik di sisi ibu Dan juga di sisi Anak-anak Juga Strategi yang akan Bu Titin Laksanakan Dalam kegiatan Belajaran itu apa Jadi Nanti Nanti akan saya Supervisis Saya akan amati Dan mungkin Bu mohon maaf Nanti akan Saya akan memberikan Masukan-masukan Dengan senang Apakah nanti Kegiatan yang Bu Titin Lakukan itu Sudah dapat Memenuhi unsur-unsur Yang telah dipelajari Baik itu Pembelajaran sosial Emosional Pembelajaran Berdiferensiasi Dan lain-lain Oke makasih Bagannya Bu Titin Atas waktunya Mungkin habis ini Saya akan minta Tanda tangan Dari Bu Titin Untuk Sebagai bukti Bahwa ini adalah Yang saya catat Ini nanti kita Sepakati bersama Bu Baik Makasih Terima kasih Sama-sama Bu Titin Terima kasih banyak Waktunya Bu Titin Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Tidak sedang Mengamati saya Karena ya Pak Edwin Layaknya Juga tidak merasa Diamati sih Pak Pak Edwin Dengan santai Berbaur Berbaur Dengan anak-anak Jadi Saya merasa Enjoy Ketika mengajar Sehingga Anak-anak Tetap dapat Pembelajaran bermakna Di sana Di kelas saya Baik 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 Bu Titin Oke Bu Titin Terkait materi yang Bu Titin tadi Sampaikan Karena Materinya Bu Titin tadi Itu tentang Kerajaan Islam Perkembangan Kerajaan Islam Dan juga bagaimana Masyarakat Indonesia Itu akhirnya Mengenal Islam Melalui Kerajaan-kerajaan Islam Yang ingin Saya Carat di sini Bu Titin Kira-kira Dari Materi yang Bu Titin Sampaikan tadi Menurut Bu Titin Apa saja Yang perlu direfleksi Dari Pembelajaran Ibu tadi Mungkin Bu Titin Menangkap Bahwa ada Sesuatu yang Miss Atau ada yang Kurang Dari pembelajaran Bu Titin Mungkin Bu Titin Dapat Sampaikan Disitu Silahkan Bu Titin Ya Dari Pembelajaran Tadi Menurut Saya itu Sudah Cukup Bagus Bagusnya Kenapa Karena Anak-anak Saya melihat Ekspresi Anak-anak Kemudian Bagaimana Keaktifan Mereka Itu Luar biasa Nah Dan Walaupun Ada beberapa Yang Perlu Ditingkatkan Lagi Ya Pak Itu Jadi Seperti Walaupun Anak-anak Sudah Dicoba Satu-satu Untuk Persentasi Mewakili Kelompoknya Ya Ternyata Masih ada Beberapa Yang Belum Siap Belum Siap Untuk Persentasi Masih Banyak Melihat Tekst Sehingga Disana Berdampak Pada Penilaian Secara Individu Tapi Secara Mayoritas Dengan Adanya Jiksau Kemudian Mereka Setiap Orang Bertanggung Jawab Dengan Materi Yang Mereka Bawa Mereka Sudah Luar Luar Biasa Iya Bu Tid Baik Ini Kan Di Sisi Apa Ya Yang Saya Tangkap Tadi Anak-anak Sudah Merasa Nyaman Terkait Pembelajaran Bu Tid Terkait Tujuan Pembelajaran Bu Tid Kira-kira Dari Pembelajaran Tadi Yang Selama Tiga Jam Itu Bu Tid Menurut Bu Tid Apakah Dari Tujuan Pembelajaran Bu Tid Yang Sudah Bu Tid Buat Di RPP Tadi Kira-kira Menurut Bu Tid Apakah Anak-anak Sudah Mampu Mencapai Atau Bu Tid Sudah Melihat Apakah Anak-anak Sudah Mampu Mengidentifikasi Kerajaan-kerajaan Islam Dan Perkembangannya Terus juga Apakah Bu Tid Melihat Apakah Anak-anak Sudah Mampu Membedakan Dan Menganalisis Terkait Perkembangan Islam Di Indonesia Melalui Kerajaan-kerajaan Dan Juga Tujuan Khususnya Apakah Kira-kira Menurut Bu Tid Sudah Dicapai Silahkan Bu Tid Baik Terima kasih Pak Apin Kalau dari Segi materi Terkait Kompetensi Yang Diharapkan Dari Pembelajaran Ini Alhamdulillah Anak-anak Sudah Bisa Sudah Memahami Kerajaan-kerajaan Islam Yang ada Di Indonesia Kemudian Mereka Juga Itu Bisa Dilihat Dari Apa Karena Setelah Itu Ada Refleksi Yang Silahkan Ada Beberapa Soal Yang Saya Berikan Menggunakan Padlet Di Sana Apa Yang Mereka Pahami Ternyata Mereka Sudah Menuliskan Bahwa Kerajaan Ini Merupakan Kerajaan Pesisir Ini Merupakan Itu Sudah Mayoritas Jawaban Mereka Itu Sudah Benar Mereka Sudah Bisa Membedakan Nah Kemudian Secara Tujuan Khususus Itu Di Closing Penutup Ketika Saya Tanyakan Ada Yang Bisa Memberikan Contoh Bagaimana Kerajaan Apakah Islam Masuk Ke Sumanab Ada Yang Bisa Menyebutkan Bukti Buktinya Nah Ternyata Ada Empat Orang Anak Yang Bisa Menyebutkan Bukti Sejarah Islam Yang Ada Di Sumanab Nah Ini Kemudian Ketika Mereka Presentasi Itu Membuat Teman-temannya Oh iya ya Ternyata Sumanab Pernah Islam Pernah berjaya Di Sumanab Dan Masuk dengan Bukti-buktinya Seperti itu Dan menurut saya Secara mayoritas Materi-materi tersebut Itu Sudah Tercapai Bapak Iya bu Baik Bukti-tin Kalau boleh Juga saya Memberikan Masukan Bukti-tin Tadi Ketika Bukti-tin Memaparkan Materi Tentang Pengaruh Kerajaan-kerajaan Islam Yang masuk Ke Indonesia Bukti-tin Kurang Mengeksplore Tujuan Khusus Yang ingin Bukti-tin Capai Gitu Karena Bukti-tin Di tujuan khusus Kemarin Di kegiatan Pra Perobservasi Bukti-tin Ingin Mengangkat Dan Ingin Mengidentifikasi Pemahaman Anak-anak Terkait Kerajaan Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Sumedek Jadi Menurut saya Mungkin Mungkin ya Bukti-tin Di sana itu Mungkin Bukti-tin Lebih Perluas Lagi Materinya Sehingga Anak-anak Atau juga Mungkin Diskusinya Sehingga Anak-anak Bisa Menganalisis Terkait Perkembangan Islam Masuk Semenep Seperti itu Bukti-tin Oh Baik-baik Bapak Ya Mungkin ada lagi Pak Edwin Bukti-tin Terkait Pembelajaran Sosial Emosional Bukti-tin Oh ya KSE ya Pak ya Tadi Tadi mengapa Bukti-tin Memilih Strategi Seperti itu Silahkan Bukti-tin Ya Untuk KSE Karena Jiksa itu Cukup banyak Melibatkan Apa Moving Moving group Ya Pak ya Jadi Anak-anak Berpindah-pindah Karena ramai Sehingga Saya Menggunakan Teknik stop Seperti tadi Pak Edwin Jadi Saya Menyatakan Ketika Anak-anak Ramai Saya Memberikan Memanggil Salah satu Anak Untuk Maju Kedepan Akhirnya Semuanya Itu Diam Karena Tiba-tiba Bukti-tin Memanggil Apa ya Walaupun Silahkan Coba Buat refleksi Nah itu Sebenarnya Untuk Melakukan Teknik stop Akhirnya Teman-temannya Diam Mendengarkan Teman-temannya Nah ketika Teman-teman Satu teman Yang saya Minta Untuk Maju Itu Melakukan Refleksi Setelah itu Saya melakukan Teknik stop Oke Kita tarik Nafas dulu Kita fokus Dan lain-lain Alhamdulillah Mulai Aman lagi Begitu Baik Terkait Teknik stop Ini Bu Titin Yang Kita Yang saya Tahu Yang saya Tahu Itu Bu Titin Teknik stop Itu kan Ada Tiga Penerapan Mungkin Dengan Cara Melihat Manfulness Itu Mendengarkan Mendengarkan Yang 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 Pernah Saya Dapatkan Informasi Itu Namun Ketika Saya Kemudian Memberikan Lagu Tiba-tiba Memberikan Stop Dengan Saya Yang Langsung Memimpin Stop Itu Sepertinya Kurang Efektif Untuk Kelas Yang Super Aktif Ini Pak Jadi Untuk Memberikan Efek Kejutan Untuk Agar Semuanya Dalam Kondisi Tenang Di Waktu Yang Cepat Saya Melakukan Seperti Itu Tapi Setelah Itu Saya Yang Memberikan Mindfulness Oke Bu Titin Nah Ini Lagi Bu Titin Yang Menarik Sekali Teknik Stop Sudah Terus Juga Pembelajaran Sosial Emotional Juga Termasuk Dalam Situ Yang Ingin Saya Tanyakan Tadi Bu Titin Ketika Memaparkan Atau Melaksanakan Kegiatan Membelajar Di Dalam Kelas Itu Bu Titin Telah Melaksanakan Pembelajaran Yang Berdiferensiasi Nah Boleh Dijelaskan Bu Titin Maksud Dan Tujuan Bu Titin Melaksanakan Kegiatan Yang Berdiferensiasi Seperti Itu Tujuannya Apa Maksudnya Apa Bu Titin Silahkan Baik Bapak Karena Kenapa Saya Melakukan Berdiferensiasi Seperti Itu Dengan Strategi Jigsaw Yang Dimodifikasi Karena Kelas Ini Mayoritas Apa Pak Mayoritas Itu Kinesiasis Jadi Saya Mempersiapkan Bahkan Strategi Belajar Saya Selain Apa Selain Prosesnya Selain Kemudian Saya Menyiapkan Beberapa Media Yang Emang Untuk Anak-anak Kinestesis Dimana Mereka Sebenarnya Tidak Butuh Visual Mereka Lebih Menyukai Audio Nah Saya Siapkan Saya Siapkan Itu Bapak Dan Ya Proses Strategi Itu Juga Yang Membuat Saya Melakukan Strategi Jiksa Yang Modifikasi Itu Iya Luar biasa Sekali Bu Titin Oke Bu Titin Terkait Ini Bu Titin Kita Kan Sudah Melaksanakan Bu Titin Sudah Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran Sudah Diobservasi Yang ingin Saya tanyakan Bu Titin Rencana Tindak Lanjutnya Bu Titin Karena Memang Bu Titin Fokus 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 di area Pengembangannya Itu Di Anak Anak Dan Juga Mungkin Ada Sebagian Yang Ingin Bu Titin Ingin Capai Kira-kira Rencana Tindak Lanjutnya Setelah Kegiatan Observasi Ini Apa saja Bu Titin Silahkan Baik Bapak Yang pertama Yang menjadi Evaluasi Saya Itu adalah Penggunaan Waktu Ya Pak Ya Untuk Jiksao Ini Emang Cukup Menggunakan Waktu Yang Cukup Banyak Bahkan Saya Tidak Sempat Tadi Melakukan Saya Sendiri Melakukan Refleksi Di kelas Jadi Cukup Anak Karena Waktunya Tidak Nutut Nah Kemudian Untuk Penugasan Yang Berdiferensiasi Jadi Diferensiasi Produk Itu Juga Tidak Dilakukan Di sini Nah Oleh Karena Itu Nanti Rencana Aksi Lanjutan Saya Itu Akan Ada Penagihan Untuk Diferensiasi Produk Setelah Mereka Mendapatkan Pembelajaran Selama Tiga Jam Oke Terkait Diferensiasi Produk Memang Tadi Anak-anak Di kedalam Pelas Cuma Diminta Untuk Mempresentasikan Ke Beberapa Kelompok Di situ Ya Betul Jadi Buditin Memberikan Kesempatan Kepada Anak-anak Untuk Mempresentasikan Apa yang Telah Mereka Peroleh Dan Mereka Mempresentasikan Materi Yang telah Mereka Dapatkan Itu Ke Beberapa Kelompok Yang ada Di Kelas Buditin Tadi Terkait Diferensiasi Produk Itu Buditin Karena Memang Belum Anak-anak Belum Membuat Secara Berdiferensiasi Kira-kira Rencana Kedepan Buditin Akan Memberikan Pendugasan Semacam Apa Sehingga Diferensiasi Produk Itu Dapat Nampak Di Pembelajarannya Buditin Silahkan Buditin Baik Pak Edwin Dari Persentasi Antar Kelompok Kan Disana Ada Lima Kelompok Ya Pak Edwin Nah Lima Kelompok Ini Mereka Kan Berarti Satu Kelompok Atau Setiap Orang Sebenarnya Sudah Mendapatkan Lima Materi Secara Utuh Nah Lima Materi Secara Utuh Ini Yang Kemudian Akan Mereka Tuangkan Dalam Bentuk Produk Terserah Mereka Dalam Bentuk BPT Atau Kemudian Kanfa Bahkan Menggunakan Audio Itu Akan Menjadi Hasil Dari Sejauh Mana Pemahaman Mereka Baik BPT Kanfa Kira-kira Ada Gak Kepikiran Mungkin Kalau Menurut Saya Menurut Saya Tapi Gambaran Di Pikiran Saya Gitu Bisa Gak Mungkin Gak Kalau Seandainya Anak-anak Dari Materi Yang Telah Mereka Prolet Terus Juga Anak-anak Sudah Mampu Mengidentifikasi Anak-anak Juga Sudah Mampu Membedakan Dan Juga Anak-anak Mungkin Ada Tambahan Tentang Perkembangan Islam Di Semenep Bisa Nanti Produknya Karena Bisa Nanti Bernilai Ke Adik-adik Kelasnya Yang Lain Berupa Drama Mungkin Terus Direkam Di Video Di Upload Di Youtube Sehingga Anak-anak Adik-adik Kelasnya Atau Di Kelas-kelas Yang Lain Atau Juga Bisa Menjadi Praktik Baik Sehingga Drama Tentang Perkembangan Islam Di Indonesia Itu Dapat Disimak Atau Ditonton Oleh Guru-guru Yang Lain Sebagai Bahan Inspirasi Atau Praktik Baik Bagi Mereka Bagaimana Bu Titin Terima Kasih Atas Nasukannya Bisa Jadi Itu Akan Menjadi Referensi Bagi Saya Nanti Saya Juga Memberikan Pilihan Tersebut Pada Anak-anak Sehingga Ada Berbagai Macam Produk Yang Lebih Beragam Terima Terima Kasih Sama Sama Ibu Terima Kasih Atas Pemaparannya Luar biasa Sekali Yang Telah Bu Titin Laksanakan Tadi Di Dalam Kelas Dan Itu Juga Memberikan Inspirasi Juga Kepada Saya Kepada Rekan-rekan Guru Yang Lain Khususnya Guru Mata Pelajaran Sejarah Tentang Bagaimana Melaksanakan Kejatan Berdiferensiasi Bagaimana Melaksanakan Pembelajaran Sosial Emosional Di Dalam Kelas Terima Kasih Banyak Atas Waktunya Mungkin Kita Nanti Bisa Bertemu Di Kesempatan Lain Terima Kasih Bucutin Terima Terima Kasih Bapak Sudah Mendampingi Dan Mengobservasi Saya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh